selamat menikmati dan seperti biasa kita update lagi perkembangan tentang tanaman cabai yang kita tanam dengan sistem irigasi kapiler video full tentang proses tanam dari awal hingga panen silahkan simak link yang ada di deskripsi dan sudah saya tayangkan dalam satu video hari ini cabai kita seperti ini kondisinya buahnya juga seperti biasa masih banyak ya kawan-kawan kita akan panen lagi dan kita lanjutkan dengan perawatan seperti biasa meliputi penyemprotan insektisida dan pemupukan dan setelah itu kita lanjutkan lagi panen cabai kita yang ada di lahan konvensional baik kita langsung saja panen di hari ini ini sudah saya siapkan wadah dan kita mulai petik ya hari ini cuacanya cukup panas kawan ini matahari nampak bersinar terang namun tadi malam itu hujannya sangat luar biasa nanti kita akan tengok yang ada di kebun konvensional pastinya disana banjir ya menanam cabai seperti ini sangat menguntungkan kawan kalau untuk skala perumahan setidaknya anda tidak perlu susah payah membeli cabai ya karena semua tersedia di pekarangan anda selain itu dengan sistem irigasi kapiler ini tanaman tidak perlu lagi disiram setiap hari yang penting airnya tersedia maka tanaman masih bisa hidup dengan normal dan minim perawatan kecuali perawatan mingguan meliputi pemupukan dan penyemprotan insektisida maupun fungisida dan pupuk daun tentunya baik kawannya saya selesaikan dulu dan kita lihat berapakah perolehan yang kita dapatkan di hari ini dari 6 pohon cabai ini dan ini hasilnya kawan tentu ini sangat lumayan kalau untuk tanaman cabai skala pekarangan seperti ini buahnya sudah habis yang masak baik kita lanjut lagi ke kebun untuk memanen cabai yang kita tanam secara konvensional dan juga kita nanti akan lihat seberapa hasilnya setelah itu kita lanjut lagi perawatan seperti biasa baik kawan kita sudah sampai di kebun satunya di kebun konvensional ini pun saya sedang panen ya baru dapat sedikit ini kondisi cabai kita yang ada di lahan nampak terlihat agak sedikit hancur kawan tidak terawat dikarenakan memang perawatan disini susah ya kawan ya karena memang musim hujan kalau buah mungkin masih dilihat banyak tapi kondisi pohonnya sudah mulai-mulai agak rusak daunnya mulai berjatuhan karena obat-obatan meliputi pupuk daun yang kita semprotkan itu tidak bekerja maksimal tercuci oleh hujan dan juga kadang kalau lagi musim kalau lagi hujan-hujannya saya tidak ada ke kebun sama sekali untuk perawatan ya kawan ya jadi cabai kita disini mendekati rusak ya kawan ya nanti kita akan akhiri ya kawan ya sesi di kebun yang ini saya akan berpindah ke kebun satunya disana kita akan menanam lagi yang disini tetap saya pelihara dan disini saya fokuskan untuk menghasilkan buah dan tidak untuk divideokan ya nanti kita buat video yang baru di lahan yang satunya tapi disini tetap saya rawat seperti biasa karena memang masih bisa menghasilkan seperti di hari ini baik kawan saya mau panin dulu nanti kita akan lihat seberapa sih hasilnya dari perolehan cabai yang jumlahnya tidak seberapa ini selesai ya kawan dan ini untuk hasil perolehan kita masih dibilang cukup lumayan lah dengan kondisi cabai yang sudah kurang bagus seperti ini baik ya kawan semua ini sesi terakhir kita di lahan ini di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan memasuki di lahan baru karena cabai yang sudah saya semai itu sudah siap untuk dipindah tanamkan kalau gitu kita lihat dulu kondisinya di lahan baru kita dan ini kawan lahan baru kita nantinya ini bekas tanaman cabai sistem vertigasi kapiler yang kemarin ya nanti kita akan bertanam disini disini sudah saya bersihkan kita akan tanam dengan model konvensional biasa menggunakan polybag dengan pengairan sistem drip tetes saja nantinya dan kita lihat di rumah bagaimana kondisi persemayan cabai kita dan ini persemayan cabai kita yang nantinya akan kita pindah tanamkan di lahan yang baru tadi kita lihat ya ini sudah kondisinya siap pindah tanam dan warna daunnya hijau dan subur-subur semua baik ya saudara-saudara semua minggu ini cukup sampai seperti ini saja karena cuma sekedar update ya tentang tanaman cabai kita di minggu depan kita akan coba beralih ke lahan yang baru dengan menanam cabai yang kita semai ini terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang telah mengikuti video saya dari awal dan minggu depan kita akan berpindah ke tanaman yang baru ini pastikan anda selalu berada di channel ini terima kasih banyak atas waktu anda sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh